selamat menikmati Akang Hadi Batam hari ini saya sudah selesai menggunakan Omron Interactive Display modelnya NT600X ST121 masalahnya display tidak terlihat kemudian RUN dan ERROR di sebelahnya tidak terlihat apabila 24V tidak terlihat untuk unit ini jadi masalahnya mungkin anda menghadapi masalah ini ok pertama kali saya cek di sini ini sedang berbeda dengan sedang 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 ada NPN dan PNP transis dua yang lain satu transis terlalu jika anda menghadapi masalah ini menyerang fusi terlalu terlalu jika fusi terlalu terlalu sesuatu yang tidak terlalu di sebelah itu Terima kasih telah menunjukkan 3 transistors yang terlalu berkurang Terima kasih telah menunjukkan 3 transistors Terima kasih telah menunjukkan 3 transistors yang terlalu berfungsi Dan DC-DC konveritor juga berfungsi Karena 1 DC-DC konveritor atau transformer terlalu berfungsi Dan 2 transistors akan berfungsi Dan 2 transistors akan berfungsi Jadi pastikan transformer berfungsi dan DC-DC konveritor juga berfungsi Setelah anda berfungsi, anda boleh mengubah 3 transistors Tetapi bagaimanapun ini adalah SMD-ST89 Ok, sekarang ada masa untuk menunjukkan Adakah ia berfungsi? Dan saya juga ingin menunjukkan temperatur 3 transistors ini Kerana ORD-ST89 ini sangat berfungsi Kerana kotor ini berfungsi Kerana kotor ini berfungsi Jadi jika kotor ini berfungsi Kerana kotor ini berfungsi Ok, mari kita besok menunjukkankan power so I use the power supply 1.5A I said it's about there then 24V DC because according to the unit the voltage is 24 DC so now I will turn on this unit switch on okay I don't have hook up any host or controller to this unit or PLC I'm just going to show you that this already working very thin very thin but connecting to host and then the power and then run LED is on so I confirm this one is this unit is working very well but anyway the temperature of these two transistor actually I already test this one is about six hours and then is the temperature for this two transistor is normal oh sorry not only two and one two and then three behind here okay three transistor so if you have the problem is totally down and then the fuse is low you have to check this one two three transistor and then confirm about the DC DC converter and then also the transformer transformer is a converter okay then you can replace the transistor but if one of this having problem even though you change the transistor the problem is remain okay thank you for watching Akang Hadi Batam Indonesia you you